Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia diketahui jatuh pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya. Generasi muda di kota Jayapura pun juga memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini. Bagaimana generasi muda di Jayapura memeknai Hari Antikorupsi ini akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua, Ada Albi Bimantara yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Albi, silahkan dengan laporan Anda. Ya, halo rekan DEA dan juga Tribuners dari Jayapura, Papua. Ini tentunya terkait dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh pada hari ini tanggal 9 Desember 2021. Ini maknanya tentunya dimaknai, peringatan ini dimaknai oleh beberapa generasi muda yang ada di kota Jayapura. Salah satunya saya temui yakni mahasiswa Universitas Science dan Teknologi Jayapura, Pura WSTJ, Rio Setiawan, yang mengatakan momentum Hari Antikorupsi Sedunia ini sebagai pengingat untuk terus mengawal dan juga menjauhkan diri dari praktik korupsi. DEA. Ya, lalu Albi, adakah harapan khusus dari para pemuda atau generasi milenial di sana terkait pemberantasan korupsi khususnya di Indonesia? Ya, baik DEA dan juga Tribuners, memang menarik sekali peringatan Hari Antikorupsi ini tentunya dimaknai sendiri oleh salah satu pelajar SMK Negeri 2 Jayapura, Yakomina Seva yang saya temui, dirinya mengatakan bahwa makna Hari Antikorupsi baginya ialah suatu hari yang dihususkan untuk menyorakan stop budaya korupsi. Kemudian ia juga mengungkapkan harapannya sebagai generasi muda atau generasi Gen Z atau yang kita kenal dengan generasi 4.0 gitu, bahwa perbuatan tindak pidana korupsi ini, budaya tindak pidana korupsi ini tentunya harus diberantas sejak melalui sistem pendidikan, baik itu di sekolah dasar. Untuk itu, kurikulum pendidikan ini tentunya harus ditelaah lebih lanjut menurutnya agar nantinya dapat menghasilkan generasi muda, generasi bangsa, masa depan bangsa yang dapat terbebas dari praktik-praktik jahat korupsi. DEA? Lalu Aldi, dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun ini, ada giat apa saja yang dilaksanakan di kota Jayapura? Iya, baik DEA dan juga Tribuners dapat saya informasikan memang dalam giat Hakorda 2021 tahun ini, atau Hari Antikorupsi Sedunia, memang kota Jayapura sendiri walaupun meski kita tahu bersama bahwa kasus pandemi COVID-19 ini sedang landai atau menurun di kota Jayapura, namun memang ini tadi pagi saya mendapatkan informasi dari teman-teman yang memang terkoordinir dalam suatu perimpunan untuk menyuarakan praktik bersih korupsi dalam semua bidang ataupun lini kehidupan, ini mereka tidak mendapatkan ruang ataupun izin untuk melaksanakan atau menggiatkan aksi demonstrasi. Untuk itu memang pada sore hari ini memang direncanakan untuk adanya audiensi, teman-teman dari Perhimpunan Antikorupsi ini melakukan audiensi pada sore hari ini di kantor DPRP Papua yang ada di kota Jayapura. Tentunya dalam momen ini, dalam wadah ini mereka ingin sekali menyuarakan pesan mereka untuk menggaungkan kembali stop korupsi dan juga praktik-praktiknya ya, dan tentunya terkait dengan pemberantasan korupsi yang masih belum, mereka nilai ini belum terlalu jeli dan terlalu tajam, begitu penegakan hukumnya di tanah air khususnya di Provinsi Papua. Ya mungkin untuk sementara demikian laporan singkat saya terkait peringatan hari antikorupsi dari Jayapura, Papua. Saya kembali ke dia untuk sementara di studio. Terima kasih rekan Aldi. Dan berikut di penulis akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama mahasiswa Universitas Sains dan Teknologi Jayapura, Rio Setiawan selengkapnya. Pandangan terkait hari antikorupsi se-dunia itu adalah hari peringatan juga untuk kita masyarakat sosial ini agar bisa lebih teliti lagi, lebih memperingat kami lagi tentang korupsi-korupsi yang terjadi di kalangan baik itu masyarakat atau orang-orang berpolisi, mungkin begitu. Mungkin pandangan saya lebih mengingat lagi tentang kejadian-kejadian korupsi-korupsi dan tidak akan tidak terulang kembali. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Apidiasi Pidayante, Pemindah Keselsofam. Suatu tindakan yang salah oleh pejabat yang melakukan pencurian uang dari suatu badan kantor atau instansi perusahaan untuk haknya sendiri untuk memonopoli. Mungkin seperti dipenjarahkan beberapa tahun atau mungkin diminta denda sebesar mungkin 1 miliar atau berapapun itu dan ya hukumannya mungkin berdasarkan undang-undang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!